Halo semuanya, ini BigSeller. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang jalannya bagaimana script Dalila Zata dan upload product ke Tokopedia. Kita masuk ke sistem BigSeller dulu. Klik product, list script. Jika ingin script product, jangan lupa kalian harus install ekstensi dulu. Karena yang laptop ini saya sudah install ekstensi sebelumnya, jadi gak usah install ulang ya. Tentang jalannya, kalian dapat lihat video ini. Nah, tentang jalannya, bagaimana install ekstensi. Atau, Anda dapat masukkan BigSeller di Google. Lalu klik product scraper, dan tambah ekstensi ya. Oke, setelah install ekstensi, kami dapat script Dalila Zata sebagai juntuh. Masuk ke Lazata Indo dulu. Mungkin ada mautannya, kenapa yang balusan saya sudah install ekstensi. Tetapi, di halaman ini, tidak mencukur yang tombol script. Itu kenapa ya? Nah, itu karena jika Anda ingin script product. Yang jalannya ke satu, pilih kategori. Nah, misalnya saya ingin script fashion vanita, sepatu vanita, sneakers. Nah, tumbuh script sudah mencukur, Anda dapat script satu-satuh. Jika yang marketplace yang lain, misalnya Shopee, Tukupedia, atau pilih pilih, dan bukanlah pak. Kita mencukur script satu-satuh, dan script berhalaman. Tetapi, di Lazata hanya cukur script satu-satuh, dan bisa script berhalaman. Yang jalannya kedua, masuk di sini. Misalnya, saya ingin script susu. Jadi, inputkan susu di sini. Oke, tumbuh script juga mencukur ya. Mungkin Anda mau tanya, apakah saya bisa script dari superlayer? Nah, misalnya ini superlayer saya, ini doku dari superlayer. Kunjungi doku dulu. Lalu. Klik semua produk. Nah, tumbuh script juga mencukur ya. Anda dapat script satu-satuh. Nah, misalnya saya script ini, dan ini. Oke, sudah berhasil. Klik tombol ini, akan masuk ke System Big Seller. Sekarang, kita di product script list script. Nah, di sini. Di sini, akan ditampilkan semua hasil script kita script dari marketplace ya. Anda dapat filter berdasarkan marketplace, misalnya script dari Shopee, dari Lazada, dari Togopedia, atau dari Begalapak, dan lain-lain. Jika all, maksudnya semua. Ini akan ditampilkan semua hasil script. Jika baru, maksudnya yang hasil script belum import ke Togo. Jika used, maksudnya yang sudah import ke Togo sebelumnya, tapi Anda dapat import ke Togo satu lagi. Bisa ulang ya. Jika ingin import ke Togo satu-satu, klik tombol ini. Jika ingin hapus, klik tombol ini. Atau setelah masuk, klik tombol ini. Anda juga dapat edit informasi sedikit sebelumnya di sini. Nah, misalnya informasi produk, deskripsi, informasi penjualan, dan lain-lain. Nah, sekarang saya pilih produk ini, karena saya ingin upload ke Togo-Togopedia. Jadi, saya pilih Togo-Togopedia. Tapi, jangan lupa, jika ingin import ke Togo, sebelumnya Anda harus integrasi Togo dengan Backseller ya. Sebelumnya, integrasi Togo, lalu klik ini. Di sini akan ditampilkan yang Togo-Togopedia sudah integrasi dengan Backseller. Pilih Togo ini, lalu klik Import. Terus klik Listing Draft. Ok, sekarang kita di Gollum Draft. Produk, Togo-Togopedia Gollum Draft. Apa kita harus lakukan di Gollum Draft? Nah, sekarang kami. Jika produk adalah script dari marketplace. Jangan upload langsung dan edit. Anda dapat edit, misalnya, ubah nama produk, deskripsi, edit harga, atau tambah watermark. Lalu upload. Itu lebih amat ya. Di Gollum Draft, pilih Togo dulu. Lalu, jika beli Togo ini. Nah, misalnya, Anda harus memilih kategori dulu. Karena Lazada ke Tokopedia. Itu marketplace-nya berbeda. Jadi, Anda harus pilih kategori dulu. Lalu, edit satu-satu ya. Jika ingin hapus, klik tombol ini. Jika ingin upload satu-satu, klik tombol ini. Nah, di sini saya ambil must edit. Karena must edit lebih efesien. Klik must edit. Pilih kategori dulu. Jika yang produk termasuk, nah, misalnya, jika marketplace yang sama. Sistem akan bantu mencucukkan kategori secara menu. Tetapi, jika marketplace-nya berbeda. Kayak ini. Lazada ke Tokopedia. Lazada Tokopedia itu marketplace kedua. Berbedanya. Jadi, produk di marketplace kedua berbeda. Anda harus memilih kategori secara menu. Biar bisa upload berhasil. Nah, sekarang, kita masuk ke halaman ini. Tokopedia. Must edit. Anda dapat must edit nama produk. Misalnya, saya ingin masukkan apa-apa di text awalnya. Atau tempat text di akhirnya. Jika ingin ganti text apa-apa dengan apa-apa juga dapat. Jika ada yang satu kata Anda tidak mau, nah, masukkan di sini. Lalu, klik konfirmasi. Nah, sudah berubah. Ini must edit. Jika ingin edit yang sesuatu, nah, klik aja. Dapat edit langsung ya. Tentang deskripsi, jalannya sama. Tambah text di awalnya, di akhirnya, atau ganti di text apa-apa dengan yang apa-apa. Jika SKU, itu bukan wajib diisi. Anda dapat mengatur bebas aja. Yang pakai tanda ini, nah, warna merah. Itu wajib diisi. Tentang stoknya, must edit. Anda juga dapat mengitik harga. Misalnya, tambah harga pakai nilai nominal atau pakai persen. Tambahkan selibu. Nah, sudah berubah. Anda juga dapat tambah harga pakai persen. Jika gulangi, jalannya sama. Anda juga dapat ganti harga langsung ke beberapa. Misalnya, saya ganti harga ke... Lalu, klik konfirmasi. Sistem KAK bisa bantu script beratnya. Jadi, Anda harus isi manual. Di Tokopedia, Anda dapat pilih satuan. Misalnya, jika Anda mau pilih... gram atau kilogram. Lalu, masukkan minimal persenan. Jika ingin mengatur pre-order, nah, bisa mengatur di sini. Oke, setelah check semua informasi sudah benar. klik simpan. Klik simpan. klik simpan. klik simpan. klik simpan. hubungi customer service kami. kami akan bantu jawab. klik simpan. 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 klik simpan.